Tapi di sisi yang lain, internet, cyberspace, ini sangat memungkinkan para trolls, para cyberbully untuk melangsungkan serangannya. Dengan sangat mudah dan tanpa dimitain pertanggung jawaban. Berita tak menyenangkan mengenai sikap organet Indonesia sudah sering sekali mencuat. Bahkan, berdasarkan survei Microsoft Digital Civility Index 2021, Indonesia mendapatkan peringkat 29 dari 32 negara di Asia Tenggara dalam hal kesopanan dalam berinternet. Merasa tidak terima, warganet Indonesia menyerang akun media sosial Microsoft yang membuat mereka seolah-olah justru membenarkan fakta tersebut. Berita terkini datang dari ulasan buruk Sungai Are oleh warganet Indonesia. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari sikap warganet Indonesia hingga membuat mereka layak mendapatkan peringkat tersebut? Apa yang menyebabkan sikap warga Indonesia yang terkenal akan keramah tamahannya justru berbanding terbalik di dalam dunia maya? Apakah ada motif psikologis tertentu yang mendorong warganet Indonesia untuk melakukan hal tersebut? Berikut kami persembahkan dialog yang mengupas faktor-faktor psikologis rendahnya keberadaban digital di Indonesia. Menanggapi permasalahan mengenai rendahnya kesopanan warga Indonesia dalam berinternet, UGM Talks kali ini menghadirkan diskusi yang akan membahas permasalahan tersebut dari sisi psikologi. Di mana kita akan mengulik apa sih sebenarnya penjelasan dari fenomena tersebut, motivasi, faktor-faktor, dampak, dan solusi yang dapat ditawarkan untuk permasalahan tersebut. Menilik data dari Microsoft Digital Civility Index 2021, di mana kita bisa melihat bahwa kelompok usia yang menyumbangkan permasalahan terbesar untuk Digital Civility Index di Indonesia ini justru pada kelompok usia dewasa. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang bersama Pak Haidar Bulldan Lontowi, yang merupakan dosen psikologi internet di Fakultas Psikologi UGM. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, mungkin bisa langsung saja. Saya mau bertanya nih Pak, kira-kira bagaimana sih psikologi itu menjelaskan fenomena tersebut? Oke, jadi tadi ada beberapa fenomena ya. Ada fenomena sungai arah, ada fenomena juga bagaimana netizen itu menyerang akun Microsoft di Instagram ya. Nah, jadi ada beberapa mungkin fenomena ya, atau dinamika psikologis yang terjadi, tapi untuk masing-masing kasus tersebut sebenarnya berbeda. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada yang penyerangan serbuan netizen Indonesia ke Microsoft, itu sebenarnya mungkin berkaitan dengan harga diri sebagai orang Indonesia. Jadi di situ dengan dipublikasikan laporan DCI, Digital Civility Index, tahun 2020 ya. 2021. 2021. Nah, itu kan kemudian mencemarkan citra orang Indonesia. Kayak seolah-olah orang Indonesia tidak beradab atau tidak sopan. Nah, itu kan menyakitkan. Dan ini sama ketika identitas sosial apapun itu dilukai atau disinggung, itu menimbulkan perasaan tidak suka. Dan itu membuat beberapa netizen Indonesia itu ya marah. Karena mungkin mereka tidak terima, mereka melihat ini tidak adil, dan yang memberikan penilaian atau yang merilis publikasi tersebut adalah sebuah outgroup, atau industri luar negeri, gitu ya. Microsoft. Itu kan outgroup ya, jadi itu bukan orang Indonesia. Jadi ini seolah-olah ada kelompok luar itu menilai Indonesia dan menjelek-jelekan orang Indonesia. Di situ bisa muncul marah. Nah, kemudian apa yang kita lakukan kalau kita marah? Biasanya yang terjadi adalah kita ingin melakukan sesuatu. Kita tergerak. Dan memang dalam teori psikologi, ketika kita marah, ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Apakah itu terdorong untuk melukai seseorang, untuk mengumpat, atau untuk melakukan hal-hal yang negatif terhadap sumber yang membuat kita terluka. Nah, dalam konteks internet, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk melukai Microsoft? Nah, ya kita bisa buka handphone dan kita bisa membanjiri bagian komen Instagram dengan kata-kata yang pedas. Atau dengan kata-kata yang tidak sopan. Kita bisa mengumpat. Kita bisa menyatakan bahwa Microsoft itu barat dan mungkin sangat tidak adil. Itu yang bisa kita lakukan. Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan itu? Ya, umumnya kalau kita marah dan kita mengeluapkan emosi tersebut, kita merasa lebih senang atau lebih puas. Itu memang manusia seperti itu. Nah, ini konteks internet. Bedanya apa? Bedanya adalah pertanggung jawabannya itu minim. Resiko untuk kemudian dijemput oleh polisi, atau untuk kemudian diberi sanksi, itu rendah. Malah mungkin kita menanggap bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang heroik. Saya sudah membela tanah air dengan ngajari atau I teach Microsoft a lesson dengan ini. Sehingga ya itu membuat mereka merasa senang dengan yang mereka lakukan. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin tidak disadari ya. Bahwa ini sebenarnya membuat citra kita ya jadi tidak baik. Karena itu perilaku yang tidak sopan. Apalagi kalau kita menggurangkan kata-kata yang kasar. Saya terus terang belum baca ya komen-komen yang di Microsoft, karena sudah ditutupkan. Jadi, saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya tadi ada contoh di pembukaan tadi, ada yang menyampaikan bahwa si celebrity dari Korea adalah pelakor anjing. Itu kan jelas itu ya. Nah, jadi ini jelas bahwa ini penyerangan terhadap seseorang. Dan itu tidak sopan. Maksudnya, apakah perilaku seperti itu akan kita lakukan ketika-ketika kita bertemu dengan celebrity tersebut? Saya kira enggak ya kita ketemu dengan artis, apakah kita akan langsung mengatakan kamu ada pelakor anjing? Ya enggak kan ya? Nah, ini konteks internet yang membuat kita ya ini lebih ringan. Pertama itu gampang ya. Buka HP, komen, habis itu ya entah mungkin habis kita membuat komen pedas itu, kita mungkin ya pergi ngantor, ngajar, atau ngejain tugas. Itu ringan gitu. Dan tidak ada konsekuensinya. Apakah orang tersebut akan mencari kita? Apalagi orangnya dari Korea. Apakah mungkin? Apa misalnya yang Sungai Are? Apakah yang dari Switzerland akan ke Indonesia mencari kita? Kan enggak. Apalagi banyak kan orangnya yang memberikan ulasan negatif ya di Sungai Are. Nah, Sungai Are itu kalau menurut saya itu konteksnya beda. Jadi kalau saya baca beberapa ya, saya baca beberapa komentarnya yang saya baca ya, saya tidak baca semuanya karena enggak ada waktu, tapi yang saya baca itu lebih ke nilai negatif untuk menyatakan bahwa sungai itu berbahaya. Dan itu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya dari konteks itu, dari konteks bahasa yang digunakan dan pesan yang saya tangkap, sebenarnya itu memberikan pesan kepada orang Indonesia khususnya, bahwa kalau kamu ke Switzerland mau renang di situ jangan, karena itu berbahaya. Itu yang saya tangkap ya, makna yang saya dapatkan. Dan saya tidak menemukan kata-kata pelakor anjing, atau orang Switzerland itu anjing, atau setan, saya tidak menemukan itu. Kalau seperti itu kan sudah masuk ke hate speech gitu ya. Saya lebih banyak melihat bahwa orang Indonesia mungkin berusaha untuk menginformasikan bahwa ini adalah tempat yang beresiko, kalau misalnya ingin berenang di situ. Nah, tapi apakah itu menjadi persoalan? Iya, itu jadi persoalan. Karena apa? Karena ketika mereka memberikan bintang rating satu, itu berdampak negatif terhadap pihak turism di Switzerland. Karena orang itu mengacu ke Google Reviews ketika mereka akan berwisata ke Switzerland. Sehingga bagi netizen Indonesia yang melakukan rating, ya itu berdampak kepada mereka. Dan kemudian akhirnya diangkat oleh Switzerland Times. Ternyata netizen Indonesia memberikan rating. Nah, ini salah satu hal yang tidak sopan juga. Ketika kita melakukan sesuatu, dan kita tidak berempati kepada kelompok-kelompok lain yang akan mendapatkan dampak negatif dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Saya kira ini yang perlu kita bangun agar kita lebih sopan. Dan mungkin untuk yang kasus Sungai Arai ini, mungkin orang Indonesia sebenarnya niatnya bukan untuk menjelek-jelekan gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Dengan memberikan rating satu, itu mengurangi atau menunjukkan bahwa ini tempat wisata yang buruk. Jadi mungkin ya itu yang perlu disadari lah ketika melakukan atau berkomentar di media sosial. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk kasusnya Rimar Martin dan Han Sohi sendiri yang tadi itu, mungkin pertanyaan saya itu, sebenarnya orang-orang yang memberikan hate speech ke akun-akun mereka ini, apakah mereka punya motivasi personal atau memang karena apa ya? Jadi kalau misalnya untuk yang kasus hate speech ini bisa macam-macam nih. Jadi kalau misalnya hate speech itu kepada mungkin ras tertentu, atau misalnya kelompok etnis, agama tertentu, itu bisa jadi karena perasangka ya. Jadi perasangka itu perasaan dan pikiran yang negatif terhadap kelompok tertentu. Misalnya saya menilai bahwa agama tertentu itu tidak beradab. Atau misalnya kelompok etnis tertentu, mereka pelit dan mereka sangat eksklusif. Nah itu kan pikiran dan perasaan yang sangat negatif. Ketika saya bertemu dengan orang dari etnis tertentu, saya merasa jijik. Atau saya merasa, saya nggak bisa bertahan dengan ada orang dari kelompok tertentu di samping saya. Itu perasaan dan pikiran yang negatif. Kalau memang dia memiliki perasangka yang tinggi terhadap kelompok tertentu, agama tertentu, ya dia bisa melakukan hate speech itu karena dasarnya dia memang tidak suka. Ya karena ada perasangka, rasisme, dan dia ungkapkan melalui medsos. Itu bisa jadi karena memang kelompok politiknya memang mengarahkan seperti itu, bisa jadi mungkin karena keluarganya memang seperti itu, atau memang dari individunya sendiri bisa seperti itu. Jadi ada kelompok hate speech yang memang basisnya itu, kelompok saya dan kelompok orang lain itu memang karena ada perasangka. Jadi itu satu. Yang kedua ada yang namanya trolling ya. Jadi trolling ini mungkin yang kurang kerjaan ini. Jadi mereka itu, mereka memperoleh kenikmatan dengan membuat orang itu susah. Jadi trolling mereka, misalnya mereka melihat kok ada seseorang di Instagram, kok dia lagi senang, dan mungkin dia lagi kayak merayakan ulang tahunnya, terus troll ini mereka datang dengan, kamu gendut, jelek, kayak gitu. Itu kan dia kurang kerjaan sebenarnya. Nah sebenarnya motivasinya apa? Kalau penelitian psikologi yang saya baca, trolls ini mereka melakukan itu karena itu menyenangkan. itu menghibur bagi mereka. Jadi bukan karena mereka ingin memperoleh status yang lebih tinggi, bukan masalah uang, atau bukan masalah apa. Niatnya itu ya, itu menghibur. Pleasure yang mereka dapat. Pleasure yang mereka mendapatkan. Ngeluangin hate speech itu kok seorang yang melayangkan hate speech itu seorang, dan membuat orang itu susah gitu. Betul. Ya kalau hate speech karena prasangka ya, kalau misalnya trolls belum tentu karena prasangka, bisa jadi itu ya dia pingin aja bikin orang susah. Jadi kan kalau misalnya prasangka, saya tidak suka dengan orang Cina, saya tidak suka dengan orang Papua, saya tidak suka dengan orang Jawa, ya saya kan menyerangnya kelompok itu. Tapi trolls itu bisa siapa aja. Pokoknya dia lihat targetnya itu lagi happy, lagi seneng ya, ini tak kasih, kamu jelek, kamu jerawatan. Kayak gitu. Itu membuat dia seneng. Jadi nggak ada motif atau tujuan akhirnya gitu loh. Itu murni untuk mendapatkan kenikmatan. Nah memang kalau di psikologi, ada beberapa kepribadian ya, yang cenderung ke arah trolling, itu dalam literatur namanya sadism. Sadism itu seperti apa? Misalnya dalam skalanya gitu ya. Jadi ketika kita ngisi skala, sadism itu saya memperoleh kenikmatan, atau saya sangat senang ketika orang itu menderita. Nah orang yang sadism tinggi, mereka cenderung mendapatkan skor tinggi untuk skala sadism tersebut. Dan memang korelasinya lumayan, 0,5 ya. 0,5 itu dengan trolling, atau senang dengan trolling. Jadi ya, mereka suka aja dengan bukan itu. Dan mungkin pesannya itu, don't feed the trolls gitu ya. Jadi don't feed the trolls itu apa? Semakin emosi kita, semakin banyak komentar yang kita balas ya. Itu membuat mereka semakin senang gitu ya. Karena dengan semakin sedih kita, dan semakin emosi, apalagi kalau kita, awas kamu, awas abang. Mereka semakin senang ya, mereka ketawa aja gitu. Mereka don't feed the trolls. Dengan kita semakin banyak berkomentar, sebenarnya itu membuat mereka semakin senang. Karena adanya sadisme itu ya, di perasaan mereka tuh kayak, kalau orang lain susah, jadinya dianya senang gitu ya. Apalagi trolls ini, nggak bisa dimintakan pertanggung jawaban kan. Ya apain trollsnya ini? Apa bisa dipanggil polisi? Ya belum tentu. Kalau dia orangnya di mana gitu, di Rusia, ya polisi Indonesia mungkin ke sana. Jadi itu konteks internet, jadi ini kedua ya, jadi konteks internet itu sangat memudahkan. Jadi di satu sisi ada individu, ada kepribadian tertentu, yang membuat orang, yaitu bisa melakukan cyberbullying, trolling, hate speech. Tapi di sisi yang lain, internet, cyberspace, ini sangat memungkinkan para troll, para cyberbullying, untuk melangsungkan serangannya gitu. Dengan sangat mudah, dan tanpa dimintain pertanggung jawaban. Karena sulit gitu. Misalnya polisi mau nangkap mereka. Gimana kalau misalnya akun mereka anonim? Ya kan sulit. Jadi ini ya playground mereka gitu, para troller sama cyberbullying ini. Apalagi anonimitas. Kita nggak ngerti. Sebenarnya yang dibalik akun, misalnya akunnya super hebat gitu ya, siapa sih ini super hebat ini? Dia tinggal di mana sih? Umurnya berapa sih? Atau misalnya namanya John, John hebat. Bisa jadi dia cewek gitu ya. Namanya John hebat, tapi dia cewek. Nah ini anonimitas. Secara psikologis, ketika kita anonim, itu membuat kita merasa ya sesuka aja. Merasa punya power ya? Kita punya power. Jadi kalau dalam psikologi memang ada teori equalization hypothesis gitu ya. Equalization hypothesis itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalnya kita bertemu seperti ini ya, kan saya bisa lihat nih, nggak adalah pakai hijab, pakai baju, perempuan, dan dari perspektifmu, saya ini dosen, saya lebih tua. Itu kan mempengaruhi perilakumu. Dan saya juga terpengaruh. Nah itu mengatur bagaimana kita berperilaku. Jadi misalnya dari perspektif Anda, mungkin saya akan berbicara dengan lebih sopan. Karena berbicara dengan dosen. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya kita melakukan podcast ini secara anonim, dan aku nggak ngerti sebenarnya kamu siapa, mungkin beda ini yang diomongin. Gaya ngomongnya juga berbeda. Dan mungkin karena tidak ada kejelasan siapa, sebenarnya saya ini bicara sama siapa, ya kita lebih bebas aja. Dan konsekuensinya juga mungkin sangat minim. Maksudnya konsekuensi resiko ya, untuk misalnya saya dihujat kembali, atau dilaporkan ke polisi itu sangat minim. Jadi memang dengan kita memiliki anonimitas, kita merasa lebih berdaya. Dan misalnya kita, bahkan kalau misalnya kuliah online ya, kan jelas ya, pertanyaan yang munculkan lebih banyak ya. Iya betul, Pak saya juga ngerasain. Jadi kalau misalnya kelas luring itu, ada pertanyaan, ya paling satu dua, yang tanya kan orang-orang itu aja. Coba kalau misalnya kuliah online, itu bisa ratusan loh, yang bertanya atau berkomentar. Ya karena mereka merasa tidak banyak dijudge gitu ya. Beda kalau misalnya kita bertanya di kelas ya, misalnya dosen bertanya, ada pertanyaan, nah yang bertanya ini ada resiko macem-macem. Dia ada resiko akan dinilai. Misalnya saya bertanya, Pak, yang dimaksud dengan teori itu gimana, Pak? Nah mungkin dia akan melihat respon dari siswa yang lain. Kayak gitu aja ditanyain. Itu kan menyakitkan. Jadi ada resiko bagi harga diri dia. Dan itu berat gitu loh. Tidak semua orang bisa menghadapi itu. Jadi lebih aman, tidak bertanya. Nah dalam konteks online, ya itu hilang kan. Apalagi videonya nggak dinyalain. Videonya nggak dinyalain, namanya dibikin yang agak norak lah. Atau dibikin anonim. Nah itu tambah lagi, dosennya nggak ngerti ini yang tanya siapa. Mungkin mereka juga lebih berani mengkritik, Pak, itu teori-nya salah. Karena anonim. Nah itu konteks kuliah ya. Kalau konteks misalnya hate speech, ya sama. Tidak ada pertanggung jawaban, dan tidak ada resiko. Karena bisa anonim, dan dia bisa lebih mudah untuk sesukanya. Akhirnya begitu sih. Jadi ada faktor pribadi, tapi juga konteks internet, itu... memfasilitasi orang untuk lebih bebas berekspresi. Cuma malah disalahgunakan gitu ya, Pak. Betul. Soalnya ada juga misalnya kelompok yang marginal. Atau misalnya kayak protes di Arab Spring ya. Waktu itu tahun 2011. Itu kan aktivis-aktivis kan, mereka kan dicari sama pemerintah tuh. Kalau misalnya mereka demonstrasi langsung kan ditangkap tuh. Nah jalurnya apa? Jalurnya melalui internet. Dan dengan mereka menggunakan akun-akun yang mungkin anonim, itu lebih aman. Nah jadi itu contoh bagaimana itu untuk sesuatu yang baik ya. Untuk melakukan perubahan. Atau misalnya kelompok marginal yang mereka, kalau misalnya melalui parlemen, suara mereka tidak bisa disampaikan. Melalui online mereka ada forum. Dan resikonya rendah. Untuk misalnya dicari atau mungkin bahkan dicap atau distigma oleh masyarakat. Kan ada juga kan misalnya kelompok marginal, distigma oleh masyarakat, ya tempat internet adalah tempat yang aman. Ini juga empowerment. Jadi ini juga equalization hypothesis. secara anonim mereka menjadi lebih berani, lebih mungkin untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka. Oke, berarti mungkin bisa saya sempurkan kalau misalnya internet itu sebenarnya memberikan power karena anonimitas itu ya Pak ya. Nah mungkin pertanyaan saya selanjutnya ini, seperti ini Pak. Kan biasanya yang melakukan trolling, terus head speech, dan lain-lain itu kan anonim ya Pak ya. Nah apakah sebenarnya mereka ini melakukan hal yang sama juga di dunia nyata? Jadi apakah mereka memang perilakunya seperti itu? Atau memang murni karena anonimitas tersebut dan mereka merasa punya power lebih di internet? Dan ya, mereka punya kepribadian yang berbeda antara di dunia nyata dan di dunia maya gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kepribadiannya sama ya. Jadi kalau misalnya dia sadismnya yang tinggi, ya itu online dan offline itu sama. Cuma peluang dia untuk mengekspresikan sadismnya itu, itu lebih besar online. Karena itu lebih aman bagi dia gitu ya. Karena resikonya, kalau misalnya dia mencacimaki atau mungkin dia langsung melakukan hate speech kepada kelompok agama tertentu, dia akan mungkin, dia akan kena masalah gitu ya. Atau misalnya kalau dia melakukan bullying langsung terhadap seseorang dan itu ketahuan, mungkin dia bisa dilaporkan ke guru atau teman-teman yang lain mungkin bisa menghajar dia gitu kan. Itu kan ada resiko. Nah, jadi online itu memfasilitasi. Ya kembali lagi, memfasilitasi. Orang itu mempertimbangkan gini. Jadi ketika saya memiliki kecenderungan untuk sadis, sadis sih belum tentu ya kayak ekstrim-ekstrim kayak gitu. Kalau misalnya dalam skala atau dalam pengukuran psikologi, saya suka dengan membuat orang menderita. Belum tentu ini kayak menggorok leher mereka kayak gitu. Nggak seperti itu. Mereka terfasilitasi dengan dunia online gitu. Jadi mereka menyampaikan sesuatu yang tidak baik dan mungkin mereka tidak akan melakukan itu. Kalau penelitiannya memang anonimitas itu memfasilitasi dan kemungkinan mereka tidak akan melakukan itu offline. Kalau permasalahan seperti itu, apakah kebiasaan seperti itu ya sebenarnya, itu apakah akan memberikan dampak psikologis terhadap pelakunya sendiri, lingkungan sosial sama bahkan ke generasi selanjutnya gitu Pak. Karena mungkin permasalahan tersebut kan krusial ya Pak ya. Dan itu sudah kayak nggak cuma satu dua orang yang lakuin. Dan itu kalau tidak segera diatasi, bisa-bisa menurun gitu Pak ke generasi selanjutnya. Kalau menurut dari psikologi sendiri gimana Pak? Jadi kalau misalnya untuk pelakunya, kalau memang sumbernya adalah dia kesulitan untuk membangun relasi dengan orang lain, ya mungkin itu akan berdampak ke nantinya gitu ya. Jadi ketika dia tidak bisa secara sehat membangun relasi dengan teman, ya mungkin itu juga akan berdampak kepada bagaimana dia membangun relasi dengan pacar atau dengan istri. Nah dan itu sesuatu yang penting ya. Jadi ketika memang dia kecenderungannya adalah melukai seseorang, ya itu bisa ke bawah nantinya. Untuk persoalan keluarga, atau mungkin dengan rekan karyawannya, memang dia melakukan bullying. Dan itu sangat mengganggu kinerja. Jadi itu bisa berdampak pada lingkungan yang lebih luas. Kalau misalnya itu cyberbullying, ya bisa jadi dia melakukan itu hanya di internet aja. Tapi tidak melakukan itu secara offline. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya mungkin dia tidak akan banyak berdampak, ya kecuali ada yang melaporkan. Nah jadi sebenarnya mungkin yang bisa mempersempit gerak mereka itu ya mungkin hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada. Kalau misalnya perilaku cyberbullying dia itu termasuk tindakan kriminal, dan itu bisa dilaporkan oleh korban, ya dia akan kena masalah kan. Dia ada catatan sebagai penjahat atau sebagai kriminal. Nah tapi selama tidak ada itu, ya mungkin dengan dia melihat bahwa dia selalu melakukan cyberbullying, korbannya ada beberapa dan tidak pernah ada yang bisa mempersoalkan itu, ya dia merasa bebas aja. Mungkin dia merasa semakin powerful gitu ya. Melakukan itu. Tidak ada kapoknya gitu loh. Dan tidak ada efek jura. Jadi dia terus aja melakukan itu. Berarti hal tersebut tuh seperti kayak candu ya Pak, kalau misalnya emang sekali kok nggak apa-apa, terus nanti akan mudah diulangi dikerbun di akhir hari gitu ya Pak ya. Iya, kalau candu mungkin enggak ya kalau sampai adik sih. Cuma dia mungkin ya ngerasa aja ya dia bisa gitu. Dia bisa. Soalnya kalau candu kan ada kayak kenikmatan gitu ya. Saya belum yakin semua orang yang melakukan cyberbullying itu memperoleh kepuasan ya. Karena mungkin profilnya beda dengan orang yang sadismnya tinggi. Jadi ya mungkin tapi ya bisa jadi, ya mereka melakukan itu yaudah. Dan habis itu mereka bekerja seperti biasanya kayak gitu. Iseng aja gitu ya Pak ya. Iseng. Iya, iseng. Oke. Kembali ke hasil surveinya Microsoft Digital Civilty Index yang tadi itu, kan tadi udah dibahas Pak, kalau kelompok usia yang memberikan sumbangsi terbesar terhadap rendahnya Digital Civilty Index di Indonesia itu justru kelompok dewasa Pak. Justru malah anak-anak ini malah bagus gitu hasilnya. Nah pertanyaan saya itu apakah mereka memang sudah terlalu sulit untuk beradaptasi di dunia digital yang notabene-nya mereka tuh migran ya Pak ya. Imigran dari maksudnya tidak terlahir di dalam dunia digital ini gitu Pak. Menurut psikologi gimana Pak? Iya, jadi kalau misalnya untuk itu kita perlu kayak mengamati ya kayak norma-norma apa sih yang berlaku pada generasi-generasi yang lebih muda dengan norma-norma yang ada pada generasi yang mungkin mereka adalah early adopters gitu ya. Jadi mereka adalah kelompok yang terjun di dunia internet tapi tanpa ada aturan yang jelas ini seharusnya kayak gimana. Ya mungkin kalau untuk yang kelompok-kelompok lebih muda, mereka lebih aware dengan adanya Digital Civilty Index. Jadi misalnya mereka menjadi saksi dari cyberbullying. Mereka kemudian tahu, oh kalau Digital Civilty Index itu normanya adalah lebih baik saya mengingatkan gitu loh. Atau saya berusaha untuk terlibat agar orang itu memberhenti perilaku cyberbullying-nya. Itu kan termasuk civil, digital. Nah mungkin itu memang baru tersosialisasi sekarang gitu loh. Kalau misalnya DCI aja itu kan dari tahun berapa? 2000. Kalau nggak salah ini wave ke-6. Tahun ini wave ke-6. Jadi sebenarnya kan masih baru ya. Sementara kalau internet, itu kan udah lebih lama gak ya. Jadi mungkin early adoptersnya itu mereka belum tersosialisasi dengan norma-norma bagaimana seharusnya kita berperilaku sopan ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan komunitas. Tapi juga kalau kita lihat dari DCI ya, jumlah sampelnya kan 500 ya. Dan kita sebenarnya nggak tahu 500-nya itu diambil secara random atau tidak. Jadi bisa jadi, ya kebetulan aja yang dikumpulkan di sampel itu mereka yang lebih rendah DCI-nya gitu. Lebih tidak sopan gitu. Kalau selama tidak melakukan random sampling kan ya agak susah. Nah kadang-kadang persoalannya gitu. Jadi DCI itu menunjukkan kalau Indonesia itu ranking terburuk gitu ya. Padahal kalau dilihat dari sampling-nya kan pertama 500 orang. 500 orangnya itu kemudian diambilnya secara random atau tidak. Iya enggak. Kita enggak tahu kan. Kok kayaknya enggak sih. Jadi ya itu agak sensasional juga sih. Untuk menyatakan bahwa Indonesia secara keseluruhan itu tidak sopan. Karena saya yakin banyak yang sopan juga. Kurang bisa mewakili berarti datanya ya sebenarnya. Betul. Jadi bisa normanya. Jadi bisa jadi kalau yang muda-muda kan mungkin mereka lebih aware dengan environmental crisis. Dan itu kelihatan sih skripsi-skripsi yang masuk ke saya itu mereka tentang environmental crisis, climate change. Jadi memang mungkin norma-normanya beda. Berkaitan dengan ini juga kayak digital civility. Itu mungkin sesuatu yang lebih umum dibahas pada generasi yang lebih muda. Dibandingkan dengan yang early adopters seperti saya. Kita lebih ke wild west gitu ya. Jadi aturannya apa ya kita enggak ngerti. Sebenarnya kan sopan santun itu kan sama saja ya Pak ya. Baik di dunia nyata sama di dunia maya. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang berpikir bahwa di dunia maya itu ya lebih bebas gitu. Daripada di dunia nyata gitu. Apakah ada faktor-faktor tertentu Pak yang menyebabkan demikian gitu. Jadi ini kembali ke konteksnya ya. Jadi konteks interaksi langsung personal itu berbeda dengan konteks online. Jadi lebih mudah saya untuk berepati dengan siapapun. Itu kalau saya bertemu dengan mereka gitu. Karena saya bisa melihat. Misalnya saya menyatakan sesuatu yang menyakitkan ya. Dan saya melihat perubahan dari ekspresi mereka. Kok mereka jadi kayak enggak lihat ke saya. Mereka kok tampaknya matanya berair. Itu kan memberi informasi gitu ya. Dan mungkin saya akan melihat, kayak berpikir kembali apa yang saya sampaikan. Mungkin sesuatu yang saya sampaikan itu membuat dia sakit hati. Nah itu kan informasi yang muncul ketika kita berkomunikasi secara langsung. Nah ini yang tidak kita dapatkan ketika kita berinteraksi secara di dunia maya gitu ya. Kita tidak bisa melihat orangnya. Nah ya misalnya Zoom aja ya. Zoom saya berinteraksi dengan mahasiswa itu ya kadang-kadang cuma nama doang. Nama doang. Atau apalagi misalnya netizen mereka bukan dosen, mereka bukan mahasiswa. Ya mereka cuma lihat akun aja gitu loh. Dan itu sangat berbeda. Kita tidak tahu. Misalnya kita ngasih pelakor anjing. Kita kan tidak mengerti apa yang dirasakan. Ekspresi dia ketika dia membaca itu seperti apa. Kita kan tidak tahu. Nah jadi dengan adanya jarak itu, itu membuat kita jadi lebih susah untuk berempati. Dan mungkin itu salah satunya yang mungkin perlu dibangun. Bagaimana kita meningkatkan kesadarannya. Kesadaran bahwa kesopanan itu tidak hanya berlaku di dunia nyata aja. Tapi ketika kita berinteraksi di internet, kita juga perlu mempertimbangkan orang lain. Perspektif orang lain. Apakah kata-kata yang kita sampaikan itu menyakitkan mereka atau tidak. Apakah kata-kata yang kita sampaikan bisa merusak reputasi mereka. Atau bisa merusak reputasi mungkin ya sebuah lokasi wisata. Itu perlu kita pertimbangkan. Dan memang itu salah satu komponen ya dari civility index yang saya baca dari Microsoft. Jadi kesadaran itu aja. Dan mungkin kita juga tidak langsung nge-post gitu ya. Jadi misalnya tadi yang disampaikan itu tentang Sungai Ara. Ya ketika kita nge-post negative review itu, kita ini siapa sih? Jadi apakah kita adalah orang yang kompeten untuk memberikan review tentang Sungai Ara? Padahal kita belum pernah kesono. Dan kita nggak bisa renang. Kita modalnya cuma HP. Dan mungkin rasa mungkin sedih karena ada kecelakaan di situ. Jadi itu kita perlu memikirkan lagi. Jadi lebih sadar bagaimana apa yang kita sampaikan di internet itu berdampak. Dan kita juga perlu menyadari bahwa apa yang kita sampaikan di internet itu merupakan ekspresi tidak hanya mewakili diri sendiri. Tapi juga wakil dari orang Indonesia gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi di global community ya. Internet kan global community ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan artis luar negeri. Atau ketika kita ngasih review. Sebenarnya kita menjadi bagian dari global community. Dan kita berinteraksi. Yang kita lakukan itu kita mewakili Indonesia sebenarnya. Kita semacam duta gitu ya. Nah sekarang siapapun bisa menjadi duta Indonesia gitu ya. Kalau yang muncul adalah kata-kata kasar ya kita yang kena kan. Jadi ini sedikit juga membuat kita harus aware dan bertanggung jawab. Bahwa kalau misalnya Indonesia dipandang tidak sopan atau tidak beradab. Ya mungkin kita menjadi bagian darinya. Jadi mungkin ya kita perlu menyadari berpikir ulang. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu kira-kira ini berdampak nggak kepada orang lain. Kira-kira ini berdampak nggak kepada negara saya secara keseluruhan. Apakah ini membuat negara saya menjadi lebih bermartabat. Atau dianggap sebagai negara yang suka trolling. Kayak gitu. Jadi ya itu yang perlu kita pikirkan. Berarti mungkin dari penjelasan Bapak itu saya bisa menyembuhkan dua hal ya Pak. Yang terkait untuk tindakan preventif supaya kita itu bisa menjadi warganet yang bijak gitu ya Pak. Yang pertama itu mungkin bisa saya simpulkan kalau menumbuhkan empati di dunia maya itu sebenarnya penting juga gitu ya Pak. Karena yang sebelum-sebelumnya itu kan mungkin kalau di internet itu kita merasa lebih bebas dan lain-lain. Jadi kita merasa kurang bisa empati terhadap orang lain di media sosial gitu Pak. Nah yang kemudian yang kedua itu yang bisa saya simpulkan adalah dampak. Mempertimbangkan dampak apapun yang kita lakukan di internet itu sebenarnya memiliki dampak terhadap diri kita sendiri maupun kelompok kita ya Pak ya. Terkait yang tadi menyerang selebgram luar negeri itu kan justru kita membawa nama baik Indonesia gitu kan. Nggak cuma akun anonimnya itu saja gitu ya Pak. Terutama kalau nyerangnya sendiri pakai bahasa Indonesia. Justru itu kan sangat-sangat tampak ya Pak kalau kita itu mewakili Indonesia gitu. Oke kalau saya mungkin punya pertanyaan lagi terkait tindakan represif. Nah kalau untuk kasus-kasus yang sudah ada seperti kayak pelecehan, terus head speech, terus penyerangan di media sosial bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu ya Pak. Itu menurut Bapak tindakan apa sih yang bisa mungkin pemerintah lakukan untuk mengatasi pemasangan tersebut gitu Pak? Oke. Jadi kalau misalnya untuk kriminal ya, jadi mungkin memberdayakan aparat yang ada ya. Mungkin kalau untuk kayak cyberbullying. Kalau misalnya dari pihak polisi, mereka sudah bisa secara mungkin cepat gitu ya bisa memproses kasus-kasus cyberbullying itu lebih baik. Jadi kalau untuk saat ini saya kurang tahu ya kayak hukum-hukumnya seperti apa ya. Jadi mungkin kalau memang hukumnya belum ada. Kalau saya ngerti tuh di undang-undang IT itu ada sih cyberbullying. Cuman komponennya apa, bukti-bukti yang perlu dihadirkan itu seperti apa, saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya mereka bisa memproses itu, saya kira itu udah langkah yang baik. Jadi secara hukum, bagaimana polisi bisa kayak memproses atau bisa menangkap ya pelaku-pelaku cyberbullying atau pelecehan seksual. Kalau misalnya belum ada ya hukumnya perlu ada. Kalau misalnya secara hukumnya sudah ada, saya kira untuk prevensinya mungkin pemberdayaan dari korban-korbannya. Jadi kalau misalnya untuk korban-korbannya mungkin pendidikan ya, pendidikan tentang cyberspace gitu ya, tentang komunitas internet. Bagaimana kita harus hati-hati gitu ya. Jadi bagi misalnya kayak film Tinder Swindler gitu ya, itu kan ya tertipu gitu loh. Dan sayangnya itu polisi tidak bisa menghukum, atau mungkin dihukum, aku lupa. Tapi tetap yang salah adalah korbannya ya, karena dia mau menyerahkan kartu kredit atau dia memberikan konsen kepada pasangannya itu untuk menggunakan kartu kreditnya kayak gitu. Nah jadi ini kita memberdayakan bagaimana netizen atau masyarakat-masyarakat yang menggunakan internet, mereka tidak terlalu mudah untuk percaya apa yang ada di internet kayak gitu. Jadi apakah itu motivasinya romantik, apakah motivasinya bisnis, kita harus skeptis gitu ya. Kan ada beberapa kasus, binomo, itu kan ada kayak tujuannya adalah memberkaya diri gitu ya. Kita harus skeptis lah ketika dunia berkaitan dengan online. Kita jangan mudah percaya sama orang gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Dan ya itu sih kayaknya, jadi harus skeptis, jangan mudah percaya. Mungkin kalau untuk pemerintah, kalau misalnya ada kelompok-kelompok mungkin LSM gitu ya, yang mereka punya concern terhadap meningkatkan digital awareness, ya mungkin mereka dikasih hibah lah. Jadi ada kayak hibah untuk kelompok-kelompok LSM ini untuk mempromosikan peningkatan digital awareness, digital security, bagaimana kita bisa lebih pandai melindungi diri, data kita, reputasi kita secara online. Pemerintah mungkin bisa memberikan dana atau hibah untuk melakukan itu. Soalnya kan ya Indonesia kan banyak loh provinsenya ya. Jadi mungkin kalau misalnya daerah mereka ada hibah untuk masyarakat, untuk mereka membuat workshop atau acara-acara untuk mempromosikan digital civility, ya itu juga bagus. Dan juga bagaimana mereka menjadi lebih berdaya ketika menghadapi bully, cyber bully, atau ketika mereka menghadapi hate speech, apa yang mereka lakukan, apa yang bisa dilakukan, itu juga menurutku perlu dilakukan sebagai prevensi. Oke, jadi kesimpulannya adalah lebih ke edukasi ya Pak, baik itu edukasi diri sendiri, mengedukasi diri sendiri, maupun dari pemerintah sendiri memberikan edukasi, pemberdayaan kepada masyarakat supaya lebih aware lagi di dalam berinteraksi di dunia maya, seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin bincang-bincang kali ini cukup sekian. Terima kasih sekali Bapak sudah mengeluangkan waktu untuk bisa hadir di sini, sharing ilmu, dan banyak sekali yang bisa kita dapat ya hari ini teman-teman. Dan mungkin sekian UGM Talks kali ini, sampai jumpa di UGM Talks selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di UGM Talks.